selamat menikmati dengan mudah ya teman-teman tanpa aplikasi tambahan tanpa yang macam-macam ya teman-teman disini kita menggunakan yang alami dan disini caranya itu mudah banget, buat teman-teman yang belum tahu caranya silahkan simak video ini sampai habis, jangan lupa simak sampai full durasi supaya video teman-teman ada di bawah video aku yang ini atau direkomendasikan di video aku yang ini buat teman-teman yang baru berkunjung silahkan dukung channel aku dengan cara like, komen, subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa tonton video-video aku sebelumnya ya teman-teman mungkin nih di antara teman-teman masih memerlukan informasi atau teman-teman lagi mencari informasi di youtube, mungkin di video aku sebelumnya itu ada video yang kalian cari sebelumnya ya teman-teman oke teman-teman disini aku gak berlama-lama kita langsung aja ke caranya oke teman-teman kita langsung aja ke caranya klik aplikasi facebook pastikan kita menggunakan aplikasi facebook yang biasa ya teman-teman jangan menggunakan aplikasi facebook yang lite karena yang biasa ini lebih besar kapasitasnya oke kita klik kalau tampilannya sudah seperti ini kita klik di pojok kiri atas itu ada profil lalu di samping kanan ada titik 3 kita klik ya nah ini teman-teman cara yang pertama ya teman-teman tautkan profil anda ini bisa kita salin tautannya ya teman-teman kalau sudah kita salin kita tinggal promosikan itu salinan tadi di WA misalkan nih di WA di grup atau kalian bisa bagikan di status ya teman-teman misalkan kalian klik di status itu misalkan kalian pilih foto ya teman-teman kalian pilih foto misalkan ini fotonya lalu kalian tulis disini atau klik tahan untuk memunculkan link tadi ya teman-teman kalau sudah seperti ini kita klik bagikan nah secara otomatis akan dibagikan ya teman-teman dan mereka bisa mengklik ini nantinya teman-teman kita bisa mendapatkan link tersebut di status status WA kalau di grup kalian bisa klik disini mungkin kalian punya grup keluarga atau grup apapun itu ya teman-teman bisa kalian share juga saling tautan facebook teman-teman tadi itu cara yang pertama teman-teman kalian share tautan kalian di facebook WA youtube youtube bisa juga kalian share di deskripsi video ya teman-teman setiap kalian setiap teman-teman upload video teman-teman sisipkan tautan facebook di deskripsi video youtube teman-teman itu cara yang pertama jadi sekarang kita lanjut cara yang kedua ya teman-teman cara yang kedua ini menurut aku sangat mudah banget karena ini sering banget kita lakukan yaitu kita ke beranda facebook ya teman-teman disini kalian scroll aja ke bawah nanti disini ada tulisan tambahkan teman ya teman-teman disini kalian klik tambahkan teman seperti ini nanti secara otomatis teman kalian itu akan mengikuti facebook kita seperti ini ya teman-teman bisa juga cara yang ketiga yaitu kalian menggunakan promosi atau menggunakan iklan otomatis yang yang memakai harga satu hari misalkan 60 ribu gitu ya teman-teman tapi beberapa ribu pengikut yang telah kita dapatkan menggunakan iklan dengan cara kalian di metafor kreator atau dari chrome itu kalian bisa aktifkan iklan tapi sih menurut aku tidak usah mengaktifkan iklannya teman-teman karena nanti bakalan ribet kalau kalian tidak tahu cara menghentikannya maka iklan berjalan terus tapi kalau kalian mengaktifkan iklan otomatis maka selama beberapa hari saja kalau sudah selesai kalian tinggal membayarnya ya teman-teman seandainya pun kalian belum bisa membayarnya maka iklan tersebut akan terhenti di hari yang sudah kalian setting bisa juga mengaktifkan iklan itu di dashboard kita klik lihat dashboard lalu kalian bisa klik disini pusat iklan buat iklan dan kelola kampanye disini kalian bisa aktifkan iklan iklan otomatis nah disini bisa kalian klik promosikan postingan karena disini aku tidak menggunakannya jadi aku secara alami aja ya teman-teman tapi kalau facebook aku yang ridayanti atau yang penpage itu aku sebelumnya menggunakan iklan itu aku menggunakan 5 hari yang harganya itu 1 hari 60 ribu itu yang facebook ridayanti atau penpage tapi sekarang penpage aku itu sudah aku hapus ya teman-teman jadi tinggal profilnya aja rencananya nanti mau aku buat penpage lagi ya teman-teman dengan judul penpage yang baru nanti insyaallah kalau sudah mencapai 10 ribu aku mau membuat penpage atau halaman baru di facebook buat teman-teman ikuti terus perkembangan channel aku yang ini supaya nanti kalian bisa ngikutin apa yang udah aku lakukan di facebook profesional maupun facebook halaman atau penpage oke teman-teman semoga 3 cara tadi bisa membantu teman-teman mendapatkan pengikut dengan cara mudah di facebook tanpa aplikasi tambahan silahkan kalian pilih dari ketiga cara tersebut yang pertama kita salin tautannya tautan facebook kita dan kita share ke social media punya kita ya teman-teman lalu cara yang kedua yaitu kita tambahkan teman yang ada di brand facebook itu dibawahnya tambah teman tambah teman lalu cara yang ketiga itu kita menggunakan iklan otomatis yang ada di facebook dengan harian gitu ya teman-teman dengan patokan harian yang sehari bisa 60 ribu dan yang lainnya itu terserah teman-teman semoga bermanfaat ya oke teman-teman cukup sampai disini video aku kalau ada kesalahan aku mohon maaf ya teman-teman kalau kalian punya pertanyaan silahkan komentar di bawah nanti insyaallah bakalan aku bales oke teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya jangan lupa tonton video-video aku sebelumnya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati